ESK Season 302, Transformasi Topeng Mengatakan itu api, dewa seni bela diri tidak yakin. Karena saat dia masuk lebih dalam dan lebih dalam ke Stix, dan pergi lebih jauh dan lebih jauh, enam api di bidang seni bela diri semuanya telah ditekan secara signifikan, dan apinya semakin kecil. Tetapi di sungai di ujung langit di depan, ada api yang begitu kuat, yang tidak ditekan, dan bahkan sungai di sekitarnya terpantul merah. Di mata dewa seni bela diri, dua api umu naik, menatap cahaya api, dengan saksama, ingin melihat dengan jelas. Tampaknya ada sesuatu di tengah kelompok lampu api itu, tetapi jaraknya terlalu jauh, ditambah kelompok lampu api itu terlalu menyilaukan, dia tidak bisa benar-benar melihatnya. Apa? Dewa seni bela diri hampir menyerah, dan setelah melihat sekilas, dia melihat sebuah kapal kuno bobrok di samping api yang menyala-nyala. Kapal kuno itu tampak sangat sederhana, benar-benar gelap, tanpa jendela dan layar, dengan dua dayung bercat hitam tergantung di kedua sisi, mengambang di sungai di ujung langit. Tentu saja, tidak jarang kapal kuno muncul di sungai. Tapi ini stiks di kaki dewa bela diri. Penampilan kapal kuno bobrok ini memang sedikit aneh. Selain itu, kapal kuno yang bobrok itu sangat dekat dengan lampu api, tetapi tidak ada tanda-tanda terbakar, seperti hantu, mengambang di sungai, tidak bergerak. Salah! Dewa seni bela diri tiba-tiba mengerutkan kening. Jika kelompok, virelaid, dan kapal kuno yang hancur berada di stiks, mengapa mereka tidak turun ke sungai, tetapi terus mengambang di sana? Mendadak! Angin suram bertiup perlahan dari kedalaman stiks, berkilauan di permukaan sungai. Enam api di bidang seni bela diri langsung padam. Api ungu di mata dewa seni bela diri juga padam pada saat yang sama, dan ada rasa sakit yang tajam di matanya, dan dia menutup matanya tanpa sadar. Pada saat yang sama, rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari hatinya, membuat jantungnya berdenyut, bergidik, dan kulit kepalanya mati rasa. Rasa takut ini hampir membuatnya melarikan diri. Tidak hanya itu. Di lautan pengetahuan dewa seni bela diri, api ungu yang selalu menyala semuanya berkedip dan berkedip oleh angin yin ini, berkedip dan padam kapan saja. Jiwa bela dirinya adalah kelompok api ungu ini. Setelah api kelompok jiwa bela diri ini padam, itu berarti jiwanya hilang dan tubuhnya mati. Tidak peduli apa jenis kekuatan tempur yang Anda miliki, seberapa kuat taoisme yang telah Anda ciptakan, itu akan hilang. Penjaga penjara gemetar terus-menerus, mengeluarkan kesedihan yang samar dan rendah, menyampaikan perasaan takut kepada dewa seni bela diri. Bahkan teriakan penjaga penjara ditekan, dan saya tidak berani membuat suara keras. Suara sansekerta di kuali telah terputus. Air terjun cahaya keemasan yang menyebar telah lama terfragmentasi. Dewa seni bela diri menutup matanya, memblokir cermin harta karun Neterward dan lampu jiwa di depannya, dan sosoknya mundur dengan keras. Saya tidak tahu seberapa jauh saya berhenti, sampai rasa takut berangsur-angsur meredah, dan api jiwa bela diri kembali ke keadaan semula di lautan pengetahuan, dewa seni bela diri berhenti. Dewa seni bela diri melepas topeng moro, memperlihatkan wajah pucat yang ditutupi butiran keringat halus, terengah-engah, dan perlahan membuka matanya. Meskipun dia keluar dari krisis, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia mengingat adegan tadi. Ada apa dengan angin yin itu? Dari mana asalnya? Dewa seni bela diri mengingat situasi saat itu. Angin yin tidak kuat, seperti angin sepoi-sepoi yang datang perlahan. Tapi kemudian, serangkaian perubahan mengerikan terjadi dalam dirinya. Seniman bela diri itu menundukkan kepalanya dan melirik. Meskipun dia baru saja memegang lampu jiwa di depannya, nyala api emas di lampu jiwa sudah padam. Agaknya ketika angin yin bertiup, api lampu jiwa telah padam. Dewa seni bela diri secara bertahap menjadi tenang, dan untuk sementara menghentikan gagasan untuk terus menjelajah histix. Krisis Great Wilderness belum terselesaikan. Jika dia mengalami kecelakaan di sini, Dai Yue tidak memiliki bantuan, saya khawatir dia tidak akan dapat menghentikan serangan Kaisar King Yan berikutnya. Dewa seni bela diri menyingkirkan penjaga penjara, cermin harta karun dan lampu jiwa, dan hendak mengenakan topeng moro, tetapi hatinya bergerak. Topeng moro ini awalnya adalah senjata Kekaisaran, tetapi dewa seni bela diri melepaskan roh-roh, Sirius, dan memberinya kelahiran kembali, yang sangat mengurangi kekuatan senjata Kekaisaran ini. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, topeng moro ini sudah hambar baginya, dan itu bisa dibuang. Lebih berguna, masih digunakan untuk menyembunyikan penampilan. Jika dikatakan bahwa ada kelemahan dalam tubuh seni bela diri, roh primordial di lautan pengetahuan, yaitu jiwa bela diri api ungu, memang relatif lemah. Ini lebih lemah, tidak dibandingkan dengan level yang sama. Jika dia menemukan alam yang jauh melampaui miliknya, seperti melawan Kaisar di puncak, itu mungkin menyebabkan beberapa kerusakan pada jiwa bela dirinya. Dewa seni bela diri merenung sedikit, bersiap untuk menyusun kembali topeng moro. Panggilan Dewa seni bela diri melepaskan enam api, melemparkan topeng moro, dan mulai terbakar. Beberapa hari kemudian, meski topeng moro itu terbakar merah dan hampir transparan, masih belum ada tanda-tanda mencair. Masker moro memang bagus. Kaisar bosun tidak tahu berapa banyak harta surga, materi dan bumi, biji langka, dan daging dan darah dari klon tujuh emosi dikumpulkan sebelum memperbaiki topeng seperti itu. Dengan kekuatan tempur Dewa seni bela diri saat ini, bahkan seorang kaisar yang tak tertandingi tidak dapat menahan enam apinya. Topeng moro ini tidak meleleh bahkan setelah kehilangan semangatnya. Jika ini terus dikonsumsi, saya khawatir tidak akan ada kemajuan, tetapi itu akan mempengaruhi kultifasinya. Dewa seni bela diri hampir menyerah, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya. Dia mengorbankan pelita jiwa dan menyalakannya. Akibatnya, di bawah topeng moro, api emas lain muncul. Tak lama, topeng moro mulai mencair. Dewa seni bela diri tampak bahagia dan mulai melemparkan topeng ini. Mengenai taoisme yang terkandung dalam topeng, dia tidak berniat untuk berubah terlalu banyak, dia hanya bergabung dengan kesadaran spiritualnya sendiri, yang bisa berubah menjadi roh instrumen di masa depan. Baginya, langkah paling kritis dalam membentuk kembali topeng moro bukanlah proses peleburan dan penempaan, tetapi pendinginan dan pembentukan terakhir. 49 hari kemudian, pengecoran topeng moro selesai dan siap untuk dipadamkan dan dibentuk. Untuk pendinginan normal, senjata ajaib perlu dimasukkan ke dalam mata air dan didinginkan dengan cepat untuk dibentuk. Semakin tinggi tingkat mata air, semakin besar promosi untuk para dewa. Dan dewa seni bela diri telah berlatih sejauh ini, sumber air paling kuat dan misterius yang pernah saya lihat adalah stiks di kakinya. Dewa seni bela diri membenamkan topeng moro merah yang terbakar langsung ke stiks. Menusuk Ada gelembung di air, kepulan asap biru muncul, dan sungai dengan cepat kembali tenang. Dewa seni bela diri mengambil topeng moro yang dibentuk kembali dan melihatnya. Penampilan topeng moro tidak banyak berubah, tetapi ketika hati dewa seni bela diri bergerak, topeng moro tiba-tiba menjadi sungai yang gelap dan dalam, dengan riak di titik awalnya. Topeng moro telah diubah menjadi senjata kekaisaran lagi, dan kekuatan misterius di stiks diintegrasikan ke dalamnya, bahkan lebih kuat daripada topeng moro asli. Dewa seni bela diri memasang topeng moro di wajahnya lagi. Dengan topeng ini, kelemahan wuhun tidak akan ada lagi. Dewa seni bela diri mengambil nafas dalam-dalam, menyingkirkan lampu jiwa, dan bersiap untuk terus mundur. Tapi segera, dia mengeluarkan lampu jiwa lagi, melihat nyala api keemasan yang menyala di atas, awan kecemerlangan tiba-tiba meledak di matanya. Mungkin, dia bisa memasukkan api emas ini ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dia akan mengendalikan api ketujuh, api penyucian seni bela diri, tungku surga dan bumi akan diubah, dan kecepatan kultivasi akan sangat meningkat. Bahkan ada kesempatan untuk menembus penghalang dan melangkah langsung ke alam kaisar. Bab 3012. Uve itu berjalan, waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sudah 280 tahun sejak grid desolate war. Feng Tian Di pintu aula alam rahasia, enam penguasa dunia yang bertanggung jawab atas surga berdiri dengan sungguh-sungguh, dan ke enam ini semuanya adalah kaisar puncak. Di alun-alun di luar aula utama, ada lebih dari 100 kaisar dan orang kuat, di antaranya hanya ada hampir 20 kaisar. Kelompok orang ini, setiap menginjak di alam atas, dapat menarik perhatian antarmuka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, apakah itu enam penguasa dunia di pintu masuk aula utama atau lebih dari 100 kaisar dan orang kuat yang berdiri di alun-alun dengan token Feng Tian diikatkan di pinggang mereka? Mereka semua terlihat husyuk dan berdiri dengan hormat, sepertinya menunggu sesuatu. Bahkan Raja Dong Tian tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Tidak lama, sebuah celah besar tiba-tiba terbuka di timur ranah rahasia Feng Tian Rilem. Seorang pria berjubah biru tua, membawa tangannya di punggungnya, mondar mandir, kepalanya ditutupi rambut biru, wajahnya terpotong, tatapannya seperti obor, dan dia melihat ke bawah pada segala sesuatu di alam Feng Tian di bawah. Ini adalah kaisar King Yan. Melihat kedatangan kaisar King Yan, enam penguasa alam surga di pintu masuk aula utama memberikan tatapan mengerikan, dan mereka berlutut dan berteriak keras, temui Tuan King Yan. Segera setelah itu, lebih dari 100 kaisar dan orang-orang kuat di alun-alun juga berlutut di tanah, menyapa mereka dengan keras. Kaisar King Yan tampak acuh tak acuh, hanya mengangguk sedikit. Di belakangnya, tujuh kaisar puncak lainnya muncul, dan enam di antaranya persis enam dari tujuh kaisar iblis yang muncul di Great Wilderness tahun itu. Kaisar iblis Spika asli dibunuh oleh Dewa Seni Beladiri. Kaisar puncak ketujuh ini tampaknya adalah kaisar iblis Spika yang baru ditemukan, dan dia masih darah naga. Ditusuk. Di Cakrawala Barat Fengtian Rilem, cahaya putih tiba-tiba melintas, seperti celah besar yang terkoyak oleh senjata tajam. Saat berikutnya, seorang pria muda muncul dengan mata sipit dan sedikit rasa dingin di antara alisnya. Pria berjubah putih mengenakan jubah putih, dengan tanda diikatkan di pinggangnya, dengan kata, hao, tertulis di atasnya. Begitu orang ini muncul, suhu alam Fengtian turun, dan rasa dingin naik di punggung semua raja dan orang-orang kuat di bawah. Temui Tuan Bayu. Enam penguasa dunia yang melayani surga dan sekelompok kaisar dan orang kuat di bawah baru saja bangkit, saat ini mereka berlutut lagi dengan ekspresi hormat. Tuan Bayu ini bertanggung jawab atas pembunuhan dan pembunuhan. Meskipun mereka adalah kaisar dan berkuasa, di mata Tuan Bayu, mereka tidak berbeda dengan semut. Tepat di belakang kaisar Bayu, tujuh kaisar dan orang kuat muncul. Meskipun mereka dari ras yang berbeda, mereka semua adalah kaisar puncak. Enam Lord of Fengtian Rilem diam-diam terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa surga akan datang, mereka tidak tahu bahwa ada pertempuran seperti itu. Tidak hanya kaisar King Yan, tetapi juga kaisar Bayu, dua Tuan Muda turun, dan bahkan kisu timur dan kisu barat di bawah komando mereka mengikuti. Pada saat ini, celah terbuka di utara langit, dan ada suara ombak laut. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam berjalan di atas ombak, dengan kulit perunggu dan ekspresi tenang, pada token yang diikatkan di pinggangnya, kata Suan, tertulis. Yang ini juga ada di sini. Enam master ranah Fengtian terkejut, dan tidak bangun. Mereka terus berlutut sepanjang waktu, berteriak keras, sampai jumpa, Tuan Suan Shen. Di belakang pria berjubah hitam ini, tujuh kaisar puncak muncul. Tujuh malam di utara. Enam master ranah Fengtian saling melirik, diam-diam terkejut. Orang-orang dari pengadilan surgawi tidak jarang di alam Fengtian. Namun, pertempuran besar seperti itu sangat jarang, dan saya khawatir hanya beberapa bencana besar dunia kuno yang muncul. Apalagi ketiganya ada di sini, saya khawatir yang dari selatan juga akan datang. Bukankah itu karena tanah dosa raksa terakhir kali? Tepat ketika enam orang memikirkannya, lampu merah muncul di langit selatan, dan langit tampak terbakar dari lubang besar, dan seorang gadis berbaju merah berjalan keluar darinya. Gadis ini tidak terlalu tua, tetapi dia sudah menjadi kaisar puncak, dan pada tanda yang diikatkan di pinggangnya, kata Yan tertulis. Temui Tuan Yan Luo. Enam lord of the heaven realm berlutut ke tanah. Di belakang gadis berbaju merah, tujuh kaisar dan orang kuat segera muncul. Tujuh malam di selatan. Namun, di antara tujuh ini, enam semuanya adalah kaisar puncak, dan satu hanyalah kaisar biasa, dan auranya jelas jauh lebih lemah. Saudari Yan Luo juga ada di sini. Ketika kaisar Bai Yu melihat gadis berbaju merah, rasa dingin di matanya jelas hilang, dan dia tersenyum dan menyapa. Kaisar Yan Luo tampak dingin dan diabaikan. Kalian bisa datang untuk membantuku kali ini, King Yan ingin mengucapkan terima kasih. Kaisar King Yan memandang kaisar Bai Yu, kaisar Suanshen, kaisar Yan Luo dan pembangkit tenaga listrik, dan berterima kasih padanya. Hal-hal kecil. Kaisar Bai Yu melambaikan tangannya dan berkata, saya mendengar bahwa semua kaisar iblis spika di bawah komando Anda terbunuh. Saya juga sedikit penasaran. Saya hanya ingin melihat semut apa yang begitu sombong. Kaisar King Yan memandang kisu di selatan di belakang kaisar Yan Luo, mengerutkan kening dan bertanya, di mana kaisar iblis Zensu yang asli. Kaisar iblis Zensu, keluarga naga bumi, salah satu dari tujuh tempat di selatan. Kaisar iblis asli Zensu adalah kaisar puncak, tetapi yang di depannya diubah dan dia hanya seorang kaisar biasa. Kaisar Yan Luo berkata, putra bungsu kaisar Zensu dimen berlari ke situs dosa raksasa di alam Fengtian, dan mati di dalamnya, dan tanah dosa raksasa hancur, dan roh dosa raksa yang tak terhitung jumlahnya hilang. Kaisar iblis Zensu merasakan tubuh anak muda itu, jadi dia mengejarnya, tetapi dia mati, dan dia bahkan tidak bisa menemukan tulangnya. Setelah kaisar Yan Luo selesai berbicara, dia menatap kerumunan kaisar Fengtian yang sedang berlutut, dengan ekspresi dingin, dan perlahan bertanya, apakah tidak ada berita setelah sekian lama. Apa yang sebenarnya ditakuti? Ketika enam dewa alam surga mendengar ini, tubuh mereka bergetar. Salah satu master dengan cepat berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mengeluarkan hadiah untuk berburu dan membunuh. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada tempat bagi mereka di tiga ribu dunia, tapi, kelompok roh dosa raksa ini tampaknya telah menghilang begitu saja. Saya tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Tolong Tuan Yan Luo untuk menghukum mereka. Kaisar Yan Luo bertanya dengan dingin, siapa yang membunuh kaisar iblis Zensu, ada petunjuk. Tidak-tidak. Suara master dunia Fengtian bergetar. Kaisar Qingyan mengerutkan kening dan berkata, Yan Luo, kaisar iblis Zensu yang baru ini memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kekuatan formasi bintang Sifang. Formasi bintang kuartet adalah kaisar iblis bintang 28 di belakang mereka. Mereka menggunakan darah mereka sebagai panduan untuk membentuk formasi besar, yang sangat kuat. Kaisar Yan Luo berkata, Di sisi saya dari klan Naga Bumi, hanya ada satu kaisar yang tersisa, dan dia hanya dapat menggantikan tempat tinggal untuk sementara. Kaisar Bayu juga berkata, cacing tanah kecil tidak memiliki kekuatan cakar maupun kekuatan tulang dan tulang. Akan lebih baik untuk menemukan kaisar cacing tanah biasa. Jangan terlalu banyak bertanya. Yang disebut cacing tanah, yang namanya menggertak, sebenarnya adalah keluarga cacing tanah. Klan Naga Bumi memiliki tubuh dan darah yang lemah, dan tidak mudah untuk berkultivasi keranah kaisar. Kaisar Suan Sen di sebelahnya bertanya, Berapa banyak orang di sisi lain? Apakah Anda masih perlu menggunakan formasi bintang berujung 4? Bab 3013. Tidak banyak orang. Kaisar King Yan berkata, Sebenarnya hanya ada satu orang yang benar-benar dapat menarik perhatianmu. Setelah merenung sedikit, Kaisar King Yan memunculkan sosok yang mengenakan topeng perak dan jubah ungu di benaknya, dan berkata, Hanya ada dua paling banyak. Ras apa dari dua orang ini? Kaisar Suan Sen bertanya dengan suara yang dalam, Iblis. Ketika datang ke Iblis, Kaisar Bayu dan yang lainnya ada di hati mereka. Jika itu adalah roh jahat atau Iblis, kamu benar-benar tidak boleh ceroboh. Itu tidak ada hubungannya dengan setan. Kaisar King Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Salah satunya adalah ras kupu-kupu, dan yang lainnya adalah ras manusia. Ah! Kaisar Bayu mendengus dan berkata, Dua semut, bagaimana Anda masih membutuhkan formasi bintang empat sisi? Kami berempat bekerja bersama, di bawah Kaisar, siapa yang bisa menolak? Kaisar King Yan berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, Itu benar. Ada tiga orang yang akan membantuku. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Hanya saja terakhir kali aku kalah terlalu parah, aku tidak rela, untuk jaga-jaga, aku mengundangmu kemana-mana. Yan Luo tampaknya sedikit tidak sabar dalam menunggu, dan berkata, Kapan saya akan pergi? Selesaikan ini, setelah saya kembali, saya akan mempersiapkannya, dan saya melonjak. Yah, sudah hampir waktunya untuk naik, tidak ada artinya tinggal di dunia ini. Kaisar Suansen juga mengangguk. Percakapan antara Kaisar King Yan dan yang lainnya di atas tidak menyembunyikan suara mereka. Kerumunan Kaisar Feng Tian yang membungkuk di bawah mendengar kata-kata itu, dan semuanya menunjukkan rasa iri dan kerinduan. Dunia besar yang legendaris. Peluang keabadian. Seorang penguasa alam surga berkata dengan keras, Saya tidak tahu di mana Anda orang dewasa akan menaklukkan, saya bersedia menjadi pelopor Kaisar Surga, dan biarkan mereka dikirim dan diusir. Ini adalah kesempatan langka untuk melakukan layanan berjasa. Kaisar Rana Feng Tian merespons dengan cepat. Kalian. Kaisar King Yan mengerutkan kening. Sejujurnya, bantuan Kaisar Bayu dan yang lainnya dalam pertempuran ini, tidak masalah apakah Kaisar Feng Tian bergabung atau tidak. Master Rana Feng Tian lainnya dengan cepat berkata, dengan semua orang dewasa mengambil tindakan dan Feng Tian mengikuti, Anda dapat sekali lagi mengandalkan pertempuran ini untuk berdiri dan menakuti semua ras. Baiklah, kalau begitu bawalah beberapa dengan santai dan berangkat dengan seratus orang. Kaisar King Yan melambaikan tangannya sesuka hati, memandang enam penguasa Rana Feng Tian, dan berkata, kamu masih harus duduk di sini, memantau dan memeriksa tiga ribu alam, kamu tidak harus mengikuti. Iya. Enam penguasa Rana Feng Tian hanya bisa merespons, dan kemudian memilih 68 Kaisar dan yang kuat, diikuti oleh Kaisar King Yan dan yang lainnya, siap untuk pergi. Tuanku, apakah Anda akan masuk surga? Seorang Kaisar Feng Tian berkata dengan mengundang, saya menunggu untuk mengetahui bahwa mungkin ada tanda-tanda kebangkitan setan di surga. Ada tiga orang kuat yang telah jatuh selama bertahun-tahun, dan mereka telah hidup kembali. Bawahan menebak bahwa itu mungkin pekerjaan Tuan Iblis. Raja Iblis Berbicara tentang kata Raja Iblis, ada gelombang ombak di wajah Kaisar King Yan dan yang lainnya, dan jelas ada sentuhan kecemburuan di kedalaman mata. Jangan pergi ke surga. Kaisar King Yan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, ikuti aku ke Great Wilderness. Ketika suara itu jatuh, Kaisar King Yan melambaikan tangannya dengan lembut, merobek kekosongan di depannya, dan terowongan spasial muncul, dan dia harus melanjutkan. Kaisar Bayu, Kaisar Suanshen, Kaisar Yan Luo, Kaisar 28 Bintang juga mengikuti, masuk, menghilang ke langit di atas alam Feng Tian dalam sekejap mata. Ke arah di mana enam kaisar dari dewa alam surga, Kaisar King Yan dan yang lainnya menghilang, ada jejak dingin dan kegembiraan di mata mereka. Kali ini, Feng Tian Rilem membuat langkah lain untuk menaklukkan Great Wilderness, yang pasti akan membangkitkan 3.000 alam dan mengejutkan semua ras. Dunia Pedang, Istana 10.000 Pedang, Orang tua dengan mahkota besi dan dua orang tua, gemuk dan kurus, sedang mengobrol dengan teh. Pria tua gemuk itu tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, coba hitung, sudah lebih dari 200 tahun sejak Su Zimo pergi ke dunia keradarah. Pria tua kurus itu berkata, Saya mendengar ada yang tidak beres di sana. Anak ini juga membunuh orang-orang dari alam Feng Tian di sana. Sekarang dia telah melarikan diri dari alam keradarah. Tidak ada berita, dan saya tidak tahu, apakah dia hidup atau mati. Berbicara tentang Su Zimo, lelaki tua dengan mahkota besi itu juga memancarkan sentuhan kekhawatiran di matanya. Mendengar bahwa Su Zimo dalam bahaya di alam keradarah, dia berangkat untuk pertama kalinya mencari keberadaan Su Zimo. Setelah puluhan tahun mencari, dia tidak menemukan apapun. Dalam keputus asaan, dia kembali ke dunia pedang. Saya harap dia beruntung. Pria tua dengan mahkota besi menghela nafas ringan. Mendadak. Pria tua dengan mahkota besi mengubah ekspresinya, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berdiri dari kasur dan melihat kekejauhan, matanya seolah-olah dia bisa menembus kehampaan yang tak berujung. Tak lama, kedua lelaki tua, gemuk dan kurus, juga bangkit satu demi satu, melihat kearah di kejauhan, dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Napas yang begitu kuat, aku khawatir ada lebih dari seratus kaisar dan orang kuat, kan? Gerakan besar seperti itu. Pergi dan lihat. Tiga lelaki tua dengan mahkota besi berangkat untuk pertama kalinya, meninggalkan dunia pedang, dan melarikan diri ke terowongan ruang angkasa. Ini alam Feng Tian. Lebih dari itu, seharusnya ada banyak pembangkit tenaga listrik di surga. Melihat kearah ini, sepertinya, gurun besar. Tiga lelaki tua dengan mahkota besi tidak berani terlalu dekat, mereka hanya menonton dari kejauhan. Pria tua gemuk itu memiliki ekspresi yang rumit, dan dia menghela nafas, tanpa diduga, permaisuri kupu-kupu darah dahuang, yang telah mendukung dirinya sendiri selama bertahun-tahun, pada akhirnya akan menyebabkan masalah besar. Ada lebih dari seratus kaisar dan orang kuat, cukup untuk menyapu antarmuka super apapun di tiga ribu alam. Sekarang setelah mereka berkembang, mereka hanya berurusan dengan seorang wanita dari klan kupu-kupu. Sayangnya, mereka benar-benar menggertak. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, di samping kaisar setan kupu-kupu darah ini, ada seorang huangwu yang berjuang bahu-membahu dengannya. Apa gunanya senjata liar? Lupakan saja, kami juga tidak peduli. Pria tua dengan mahkota besi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dunia kera darah Seekor kera tua yang sedang mundur jauh di pegunungan tampaknya merasakannya, dan tiba-tiba bangkit, dengan jejak darah di matanya yang berlumpur, melihat kekejauhan. Gerakan yang besar Kera tua itu berbisik, merobek kekosongan dengan tangannya, bersiap untuk melarikan diri keluar angkasa dan meninggalkan dunia kera darah. Tuan dunia Kaisar lain yang tidak jauh darinya berkata dengan cepat, dua kaisar monster monyet kuda sedang mengawasi kita, dan Anda tidak dapat meninggalkan dunia kera darah sesuka hati. Belum lama ini, mereka baru saja pergi. Setelah kera tua itu selesai berbicara, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama. Di langit berbintang, kera tua itu meledak ke langit, melihat aura menakutkan di langit yang jauh, sambil berpikir. Kera tua itu berbisik, tidak heran kedua monyet kuda itu tiba-tiba pergi. Mereka awalnya dipanggil oleh alam Feng Tian untuk membuat langkah besar. Ini adalah arah ke Great Wilderness World. Kera tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, matanya memancarkan kemarahan dan kebencian, mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan berkata, pertempuran besar seperti itu hanya untuk berurusan dengan kupu-kupu darah. Ini benar-benar menipu. Tapi segera, kepalan tangan kera tua itu perlahan-lahan mengendur, dan niat bertarung aslinya berangsur-angsur menghilang, darah di matanya menyatu, dan kekeruhan kembali. Dia tidak bisa menangani masalah internal dan eksternal di dunia kera darah, dan dia tidak bisa mengatur hal-hal lain di antar muka. Kaki Langit Kaisar Iblis dari wilayah Iblis, enam Dewa Brahma dari Tanah Suci Kebahagiaan, dan Kaisar Abadi Pagi dan Sore di wilayah Abadi Sembilan Surga, semuanya bangun dari retret. Melihat kekejauhan, sudut mulut ketiga pembangkit tenaga listrik muncul pada saat yang sama, tersenyum tetapi tidak tersenyum, ekspresi mereka persis sama, persis sama. Bab 3014 Ratusan Raja dan pembangkit tenaga listrik tidak menyembunyikan aura di tubuh mereka, berkumpul bersama, fluktuasi kekuatan yang meledak sangat mencengangkan. Hampir pada saat yang sama, semua Kaisar Puncak dari antar muka super utama menyadarinya. Momentum semacam ini. Terakhir kali alam Feng Tian melakukan pembunuhan besar, itu di alam keradarah. Kali ini aku membuat tembakan lagi. Alam liar besar sudah berakhir. Aku khawatir itu bukan hanya alam Feng Tian, tetapi kekuatan misterius di belakangnya juga muncul. Kasihan Kaisar Monster Kupu-Kupu Darah itu, salah satu Kaisar Puncak paling kuat di dunia, dan bahkan berharap untuk menjadi Kaisar yang hebat. Saya tidak berharap menjadi sasaran Feng Tian Rilem sekarang. Seratus Kaisar dan orang kuat, sayangnya, situasi fana. Jadi, jangan menyinggung Feng Tian Rilem. Selama berabad-abad, dengan Feng Tian Rilem sebagai musuh, mereka semua berakhir dengan menyedihkan. Berapa banyak Kaisar kuno yang tidak bisa berakhir dengan baik? Ketika Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah berkultivasi untuk menjadi sukses besar, dia telah berada di 3.000 alam, dan dia memilih banyak orang kuat di antara 10.000 klan dan membangun reputasi tertinggi. Seberapa kuat tahun itu? Bahkan beberapa puncak Kaisar Naga dan Dewa, aku tidak ingin berhadapan langsung dengannya, menghindari ujungnya, jadi bagaimana sekarang? Kayu di hutan itu indah, angin akan menghancurkannya, dan kupu-kupu kecil, seberapa besar badai yang bisa ditimbulkannya. Gurun Besar Gurun Timur Lembah Kupu-Kupu Dai Yue duduk santai di batu biru di lembah, dan para dewa seperti Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Ekor Sembilan, Kaisar Iblis Bai Ze, Kaisar King Tian, dan Kaisar Iblis Ular Suan berdiri di bawah. Lima Kaisar dan orang kuat tidak berada di ranah yang cukup dan belum menyadari bahayanya, tetapi Dai Yue tiba-tiba memanggil mereka, dan sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Mereka di sini. Dai Yue berbicara tiba-tiba. Siapa? Apakah itu Chang? Lima Kaisar Iblis bertanya dengan cepat. Dai Yue menganggup dan berkata, tidak hanya Chang, tetapi orang lain, juga orang-orang dari alam Feng Tian. Berapa banyak Kaisar dan orang kuat yang datang? Idol Demon Emperor bertanya dengan suara yang dalam. Seratus. Dai Yue berkata dengan ringan. Seratus. Raja. Kaisar Iblis Dewa dan yang lainnya terkejut, wajah mereka berubah drastis. Sebelum Kaisar Kingian pergi, meskipun dia meletakkan kata-katanya yang kejam dan ingin membiarkan seluruh gurun timur dikuburkan bersamanya, berapa banyak orang yang tidak menyangka bahwa latar belakang Chang begitu mengerikan, dan ada seratus Kaisar dan orang-orang kuat. Muncul. Kaisar Kingian kembali lebih cepat dari yang dibayangkan Dai Yue. Dia awalnya berspekulasi bahwa Kaisar Kingian terluka dan butuh ratusan tahun untuk sembuh. Tanpa diduga, hanya 280 tahun sebelum kembali. Seratus Kaisar, bagaimana cara melawan ini? Citra Kaisar Iblis selalu tenang, dan ketika dia mendengar berita itu, wajahnya pucat dan dia tidak tahu. Ayo pergi, tinggalkan gurun yang besar. Kata Dai Yue. Kaisar Kingian dan Kaisar Baes terdiam. Ketika mereka mendengar berita ini, tidak ada ide perlawanan di hati mereka. Bukan karena mereka pemalu, tetapi kesenjangannya terlalu besar. Kaisar Iblis Ular Suan ditakuti oleh Dewa Seni Bela Diri dan tetap berada di sisi Gurun Timur. Pada saat ini, dia bahkan lebih tidak mau bertarung dan ingin melarikan diri dari sini sesegera mungkin. Aku tinggal. Setelah keheningan singkat, Kaisar Iblis mengerutkan bibirnya dan berkata, Lagi pula, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku akan menemanimu untuk menyelesaikan bagian terakhir dari jalan ini. Aku juga tidak akan pergi. Kaisar Iblis berekor sembilan berkata tanpa ragu-ragu. Dia memiliki emosi yang berbeda terhadap Daiyue dari orang lain, bahkan jika dia mati, dia akan mati di sisi Daiyue. Setelah itu, Kaisar Iblis ekor sembilan tampaknya memikirkan sesuatu, melihat sekeliling, mengerutkan kening dan bertanya, di mana Huang Wu, dia belum datang. Butterfly Moon terdiam. Kaisar Iblis berekor sembilan segera bereaksi dan mencibir, dia melarikan diri sendirian. Aku tahu, seorang pria tidak bisa dipercaya. Pengecut. Daiyue berkata, dia baru saja pergi karena sesuatu. Huh. Kaisar Iblis berekor sembilan mengeluh sedikit, kakak, saat ini, kamu masih melindunginya. Daiyue tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, dengan mengatakan, dengarkan aku, di antara seratus Kaisar, ada lebih dari tiga puluh Kaisar puncak saja. Bahkan jika kamu tinggal di sini, itu tidak akan membantu. Mendesis. Kaisar Iblis Bai Ze menarik nafas. Tiga puluh Kaisar puncak, apa konsep ini? Kaisar biasa dan kuat, lebih dari sepuluh, bisa disebut alam super. Di dunia super besar, mungkin ada beberapa Kaisar puncak, itu sudah merupakan antarmuka yang kuat. Dan Kaisar Kingian kali ini, ada lebih dari tiga puluh Kaisar puncak yang harus diikuti. Daiyue melanjutkan, kumpulkan makhluk-makhluk dari Gurun Timur bersama-sama, masing-masing kendalikan perahu abadi, dan singkirkan makhluk-makhluk dari Gurun Timur sejauh mungkin, dan melarikan diri sejauh mungkin. Kaka, kamu bersama kami. Kaisar Iblis Berekor Sembilan berkata dengan cepat. Daiyue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tinggal di kehancuran timur, terjerat dengan Kaisar Kingian untuk sementara waktu, dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia pergi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Cepat pergi. Daiyue melambaikan tangannya dan melihat kelima dewa, Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan, dan berkata, tubuhmu menanggung kehidupan ratusan juta makhluk di Wilderness Timur, dan berusaha untuk bertahan hidup. Kaisar Iblis Ular Suan menganggup dan pergi lebih dulu. Setelah itu, Kaisar Iblis Bais dan Kaisar King Tian membungkuk dan memberi hormat kepada Daiyue sebelum berbalik dan pergi. Gambar Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan akhirnya berangkat. Saudara, Mata Kaisar Iblis Ekor Sembilan memerah, dan dia melangkah maju untuk menarik tangan di Ewe dan berkata, aku akan mendiami makhluk-makhluk itu di Wilderness Timur, dan aku akan menemanimu. Baik. Daiyue mengangguk. Ketika Kaisar Iblis Ekor Sembilan mendiami miliaran makhluk Donghuang, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Tidak butuh waktu lama. Di Wilderness Timur, lima kapal abadi besar menerobos kehampaan, melarikan diri keterowongan ruang angkasa, dan diam-diam pergi dari hutan belantara yang besar. Daiyue melihat pemandangan ini dengan perasaan campur aduk. Dia menjaga kelaparan timur selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya mencapai titik ini. Pada saat ini, desolasi timur telah menjadi kosong. Sebagian besar makhluk telah dipindahkan. Diaiwe berdiri di udara, siap menghadapi pertempuran terakhir dalam hidup ini. Sayangnya, dia tidak ada. Tapi Daiyue agak lega. Untungnya, dia tidak ada. Tentu ada penyesalan. Waktu keduanya bersama terlalu singkat. Selain itu, sebagian besar waktu, seseorang mendiskusikan tahu dalam pertempuran besar atau berlatih dalam retret. Tapi Diaiwe berubah pikiran untuk berpikir bahwa bisa bertemu dengannya lagi di alam atas adalah kejutan terbesar dalam hidupnya. Saya tidak tahu berapa lama. Di atas Great Wilderness, tiba-tiba awan gelap menyebar, pasir dan batu beterbangan. Tekanan teror yang tak terbayangkan menyelimuti lingkungan Great Wilderness. Pada saat ini, semua makhluk di Great Wilderness terdiam, menggigil, menatap langit dengan ngeri, tidak berani bergerak. Di Great Wilderness, tidak ada suara, dan semuanya sunyi. Hanya ada satu sosok yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, mengenakan jubah berwarna darah, dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dan semangat melihat segala sesuatu di alis. Gemuruh. Guntur memekatkan telinga dari jauh ke dekat. Di atas langit, celah besar terbuka, hampir merobek hutan belantara besar menjadi dua. Ratusan sosok, mengjulang di dalam, memancarkan rasa teror. Ratusan sosok ini turun ke Great Wilderness, dan seluruh benua masih gemetar, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan, retakan pecah. Angin menderu, kilat dan guntur. Di antara langit dan bumi, hanya merah berdarah yang berdiri tegak, sangat terang. Bab 3015. Ratusan kaisar dan orang-orang kuat turun ke padang belantara yang luas dan menempati peringkat di antara langit. Ada empat orang yang dipimpin, dan salah satunya adalah kaisar King Yan. Dai Yue mengangkat kepalanya sedikit, melihat seratus kaisar dan kuat, tetapi tidak ada rasa takut atau takut di matanya, ekspresinya tenang dan sangat tenang. Kaisar dan pembangkit tenaga listrik ini, kecuali kaisar King Yan dan kaisar Iblis Kisu di belakangnya, dia hampir tidak mengenali sisanya. Di antara kaisar-kaisar ini, yang paling kuat adalah empat yang berdiri di garis depan. Selain kaisar King Yan, ada tiga di sampingnya, seorang pria berjubah putih, seorang pria berjubah hitam, dan seorang gadis dengan rok merah. Token yang tergantung di tiga pinggang juga berbeda dari kaisar King Yan. Sementara Dai Yue mengamati mereka, para kaisar dan orang-orang kuat ini juga memeriksa Dai Yue. Misalnya, kaisar Bai Yu, kaisar Suanshan, dan ahli lain dari istana surgawi semuanya sedikit ingin tahu tentang orang seperti apa yang dilahirkan yang dapat menyebabkan masalah besar bagi kaisar King Yan. Ini benar-benar kupu-kupu kecil. Kaisar Bai Yu tersenyum menghina. Kaisar King Yan berkata, jangan berpikir bahwa dia hanya klan kupu-kupu, tetapi kekuatan tempurnya tidak lemah. Saudara Bai Yu sendiri mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Oh. Kaisar Bai Yu tidak setuju, dan berkata, aku harus mencobanya nanti. Kaisar King Yan memandang Dai Yue dan berkata, aku berkata, ketika aku datang ke Great Wilderness lagi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Blood Butterfly, aku akan memberimu kesempatan lagi, sekarang, segera, menyerah padaku. Dai Yue tersenyum. Senyum itu penuh dengan ejekan dan sarkasme. Dia bahkan tidak repot-repot untuk membantah. Wajah Kaisar King Yan tenggelam, dan perlahan berkata, kupu-kupu darah, kamu berada di gurun besar, tetapi seekor katak di dasar sumur. Hanya dengan mengikutiku kamu dapat memiliki kesempatan untuk naik ke dunia seribu besar dan melangkah lebih jauh. Kesabaranku terbatas, ini kesempatan terakhirmu. Dai Yue berkata dengan acu-ta'acu, jika ada dunia yang besar, saya akan naik sendiri, dan saya tidak perlu kesempatan untuk memberi penghargaan kepada siapapun. Hahaha. Kalimat ini menyebabkan semua orang di surga tertawa terbahak-bahak. Kaisar Yan Luo melengkungkan bibirnya dan berkata, benar-benar bodoh, kalian makhluk hanya semut yang dipenjara di sini, bagaimana dengan Kaisar Puncak? Selama berabad-abad, tanpa pengadilan surgawi, bahkan Kaisar hanya bisa terjebak di sini. Rahasia mengejutkan ini persis seperti ini di mulut Yan Luo. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, kenaikan ke seribu besar, apakah Anda memerlukan izin dari surga? Tidak buruk. Kaisar King Yan dengan bangga berkata, apakah anugerah yang agung itu? Ini dia. Selamat siang. Dai Yue bergumam pelan, berhenti sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, aku tidak jarang. Kaisar Feng Tian Rilem menatap tatapan Dai Yue, keduanya iri dan cemburu. Anugerah yang tidak bisa mereka minta, tetapi beberapa orang mengabaikannya. Tentu saja Dai Yue ingin naik ke seribu besar. Namun, jika dia diminta untuk menundukkan kepalanya untuk menerima apa yang disebut hadiah surgawi, maka dia akan memilih jalan lain. Langkah di surga. King Yan, wanita ini berdarah rendah, dan dia tidak tahu apa yang baik atau apa yang terjadi. Kamu tidak takut malu jika kamu membawanya ke sisimu. Kaisar Bai Yu mencibir. Wajah Kaisar King Yan muram. Di bawah mata semua orang, Dai Yue menolak hadiahnya, dan wajahnya sedikit tidak terkendali, dengan niat membunuh di dalam hatinya. Kakak Bai Yu mengatakan itu. Kaisar King Yan menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya kembali ke ekspresi aslinya, dan tersenyum, semut di dunia pertengahan seribu, bagaimanapun, tidak memiliki wawasan, bunuh dan bunuh. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga membantai makhluk-makhluk dari Wilderness Timur dan mengubur spika yang jatuh. Kaisar Suanshen tiba-tiba berkata, tidak banyak makhluk yang tersisa di Wilderness Timur, dan kebanyakan dari mereka seharusnya sudah melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Kaisar Bai Yu mencibir dan melambai di belakangnya, berkata, Lo Su, pergilah dan cium baunya, kemana semua makhluk di Wilderness Timur melarikan diri. Iya. Kaisar Iblis Lo Su, salah satu dari tujuh tempat di barat. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Iblis Lo Su langsung berubah menjadi tubuhnya, yang sebenarnya adalah anjing menggeram berkepala tiga yang tingginya sepuluh kaki, mengendus bau di udara dengan panik. Segera, Kaisar Iblis Lo Su menemukan arah di mana dewa dan yang lainnya melarikan diri. Anjing memiliki hidung yang paling sensitif dan paling baik dalam melacak. Bahkan jika dia melarikan diri ke dalam kehampaan, Kaisar Iblis Lo Su dapat mengikuti sisa nafas makhluk-makhluk itu dan melacaknya sepanjang jalan. Bahkan jika lima Kaisar Iblis seperti Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan melarikan diri sendirian, akan sulit untuk menyingkirkan pelacakan Kaisar Iblis Lus Su, belum lagi mereka masih membawa ratusan juta makhluk di timur. Dengan begitu banyak makhluk dari Wilderness Timur berkumpul bersama, auranya sangat besar, dan terlalu mudah untuk melacak Iblis Kaisar Lo Su yang memiliki indera penciuman yang tajam. Kaisar King Yan memiringkan matanya sedikit dan berkata kepada Dong Fang Ki Su di belakangnya, tujuh dari kalian, ikuti Lus Su, dan bawa semua makhluk yang melarikan diri dari Wilderness Timur kembali. Dia ingin membantai semua makhluk di Wilderness Timur di depan Dai Yue. Dia ingin Dai Yue mengetahui nasib dan biaya untuk tidak mematuhinya. Dia ingin Dai Yue menyesalinya. Pada saat ini, Dai Yue tiba-tiba menembak. Bahkan di hadapan seratus Kaisar dan perkasa, Dai Yue masih berani memimpin dan langsung membunuh Kaisar Iblis Lus Su. Membunuh anjing yang menggeram ini, Kaisar Iblis Dewa dan yang lainnya memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk melarikan diri. Telapak tangan putih turun, tampaknya lemah, tetapi membawa badai tanpa akhir, tampaknya dapat menghancurkan segalanya. Kamu berani. Mata Kaisar Bayu cerah, darah di tubuhnya melonjak, meledakan niat membunuh yang kuat, dan dia melambaikan tangannya dan mengenai telapak tangan Dai Yue. Ledakan. Tinju bertabrakan. Wajah Kaisar Bayu yang awalnya percaya diri tiba-tiba memancarkan sentuhan keheranan, dan segera pupil matanya berkontraksi. Engah. Tiba-tiba noda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan Kaisar Bayu. Daging dan darahnya terkoyak oleh badai yang menakutkan, dan awan darah merah dimuntahkan. Hanya dengan satu gerakan, Kaisar Bayu sudah terluka. Bukan seberapa buruk kekuatan tempur Bayu di Jun. Hanya saja dia meremehkan musuh pada awalnya, bahkan tidak tahu kekuatan Dai Yue, dan dia bahkan tidak mengubah tubuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Dai Yue telah dibantu oleh Yin dan Yang Jimat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat. Situasi ini hanya dapat disebabkan oleh pasang surut yang lain. Kaisar Bayu terluka, dan ekspresi semua Kaisar yang kuat berubah. Kaisar Bayu ada di antara mereka, kekuatan tempurnya termasuk di antara tiga besar, bahkan dia tidak bisa menghentikan gerakan kupu-kupu darah ini, kekuatan tempur apa kupu-kupu darah ini. Kaisar King Yan di sebelahnya terkejut. Kupu-kupu darah ini sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Untungnya, kali ini saya benar-benar siap dan membawa cukup banyak tenaga, jika bukan karena ini, saya khawatir saya masih akan dikalahkan. Terima kasih Tuan Muda atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Kaisar Iblis Lousu memiliki ketakutan yang tersisa. Jika Kaisar Bayu tidak berada di depannya, dia telah menghentikan kupu-kupu darah dengan tangannya, dan mengambil telapak tangan yang berlawanan, saya khawatir dia akan mati di tempat. Mengaum. Kaisar Bayu mundur, langsung berubah menjadi bentuk tubuhnya, dan meraum. Seekor harimau putih pembunuh muncul, dengan darah masih mengalir di salah satu lengannya, dan setiap tetes darah mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ini adalah harimau putih asli, darah binatang suci legendaris. Kaisar Bayu berkulit putih, agung dan garang, dia baru saja mengungkapkan tubuh, darah dan darahnya, dan aura Kaisar di sekitarnya dan orang-orang kuat semuanya hancur. Ini adalah penindasan garis keturunan. Sebagian besar makhluk, menghadapi binatang suci harimau putih, akan memiliki ketakutan yang berasal dari lubuk jiwa mereka. Kecuali naga biru, Suzaku, Suanwu, dan kupu-kupu. Bab 3016. Kupu-kupu pada dasarnya lemah dan sangat sulit untuk dilatih. Sebagian besar makhluk rasial memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Sejak Dayue lahir, ada terlalu banyak kehidupan di dunia ini yang membuatnya merasa ketakutan. Dia tumbuh dan berlatih dengan hati-hati, seolah-olah menghadapi jurang maut. Melihat kembali kehidupan ini, dia tidak tahu berapa banyak bahaya yang dia alami di sepanjang jalan. Setiap kali dia mengalahkan lawan dan mengalahkan sebuah balapan, dia akan mengatasi ketakutannya sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia mengalahkan ketakutannya. Ketika dia berdiri di puncak 3000 alam dan mengalahkan makhluk dari semua ras, tidak ada kehidupan di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Pembaptisan darah yang tak terhitung jumlahnya dan krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya hanya mengasah hati yang kuat dan tak kenal takut. Bulan darah di sayapnya terkondensasi dari darah semua ras. Kamu pergi dan bawa orang kembali. Kaisar King Yan melambaikan tangannya. Kaisar Iblis Lusu dan Dongfang Kisu segera berangkat, menuju orang awam di dunia gurun besar. Dayue dan Kaisar Bayu baru saja berjuang keras, dan mereka telah menghancurkan kekosongan Great Wilderness. Sulit untuk membangun terowongan ruang angkasa di sini. Dengan satu gerakan, Dayue membunuh Kaisar Iblis Lusu dan yang lainnya. Membunuh Kaisar Bayu meraung, mengguncang langit dan bumi, darah harimau putih melonjak, membangkitkan fenomena denyut nadi berdarah, niat membunuh, melompat ke langit, dan bergegas menuju bulan kupu-kupu. Ledakan Kaisar Bayu terkejut kembali, kaget dan marah. Dia telah memanifestasikan tubuhnya, menginspirasi anomali pendarahan, dan dalam pertempuran jarak dekat, dia sebenarnya bukan tandingan kupu-kupu ini. Di belakangnya di tujuh tempat barat, kecuali Iblis Kaisar Lusu yang baru saja pergi, enam sisanya melihat Kaisar Bayu jatuh ke angin, takut Kaisar Bayu dalam bahaya, mereka semua bergegas maju. Kaisar Iblis Kuisu, menjelma sebagai Sirius. Perut adalah Kaisar Iblis, menjelma sebagai burung pegar hijau. Kaisar Iblis Angsu, menjelma sebagai ayam jago emas. Kaisar Iblis Bisu, penjelmaan Bifang Firibar. Pergi ke Kaisar Iblis, menjelma sebagai monyet. Kaisar Iblis berubah menjadi kera berdarah. Wow, oh. Raungan serigala, gagak ayam, dan teriakan kera bergema di seluruh dunia. Enam Kaisar Monster Konstelasi di Barat memanifestasikan bentuk tubuh mereka, aura mereka membubung, dan bergabung dengan Kaisar Bayu untuk mengepung bulan kupu-kupu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan satu musuh dan tujuh, DIY juga memiliki Kaisar Puncak garis keturunan Harimau Putih. Dalam pertempuran jarak dekat, dia masih memiliki keunggulan, menyerang dan membunuh sepanjang jalan, mengepung tujuh Kaisar Iblis Puncak, dan membunuh di luar. Hutan belantara yang besar. Bagaimana kupu-kupu ini berkultivasi? Begitu kuat? Yan Luo Yaodi sedikit mengernyit. Mereka tinggal di Istana Surgawi, memiliki darah binatang suci, memiliki lingkungan budidaya yang unik, dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya, dan mereka telah sampai pada langkah ini. Apa yang dimiliki kupu-kupu darah ini? Jika kita tidak mengambil tindakan, Bai Yu dan yang lainnya takut mereka tidak tahan. Kaisar Iblis Suanshen berkata tiba-tiba. Kaisar King Yan terkeke dan berkata, Bai Yu hanya ingin mencoba metode kupu-kupu darah ini. Ayo naik sekarang, itu akan dengan mudah mengganggu yaksingnya. Dia sendiri menderita kerugian besar di bawah tangan Dai Yue, dan sekarang melihat Kaisar Bai Yu mengempis, dia akhirnya menemukan sedikit keseimbangan, dan dia merasa jauh lebih baik. Itu hanya kupu-kupu. Mengapa repot-repot muncul untuk orang dewasa? Saya akan mengambilnya sendiri untuk berbagi kekhawatiran saya. Segera, Kaisar Puncak Feng Tian Rilem melangkah maju. Mereka hanya melihat Dai Yue di sisi lain, dan Zheng Shu tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Melihat bahwa tujuh Kaisar Bai Yu jatuh ke dalam kerugian, mereka dengan cepat mengambil inisiatif untuk mengundang Ying. Kaisar Qingyan memandang Kaisar Suanshen dan Kaisar Yan Luo dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa membiarkan mereka naik dan berlatih. Mari kita bertempur di sini, jangan khawatir tentang bergerak. Kaisar Suanshen dan Kaisar Yan Luo mengangguk. Enam Kaisar Puncak dari ranah Feng Tian terbunuh, dan salah satu dari mereka memanifestasikan tubuhnya, tetapi adalah seekor monyet kuda merah dengan sosok kekar dan bergegas dengan dada dan kakinya. Enam Kaisar Puncak, ditambah enam Kaisar Bintang, dan Kaisar Bayu, total 13 Kaisar Puncak, mengepung di Yue. Selama pertempuran ini, langit berbintang di sekitarnya runtuh, meledakkan banyak lubang hitam berbintang. Tapi langit berbintang dan lubang hitam tidak bisa menelan lusinan Kaisar dan orang kuat dalam perang. 13 Kaisar Puncak tidak bisa menahan sosok berdarah itu. Setiap kali Dai Yue bergerak, itu dapat memicu badai yang menakutkan, menyapu langit berbintang, merobek segalanya, dan Kaisar Puncak akan terluka jika dia sedikit ceroboh. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar Bayu dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menahannya, dan melepaskan dunia Zogchen satu demi satu. Bayu Tian, Yin dan Yang, membakar langit, fajar. 13 Dunia Zogchen lahir entah dari mana, menopang langit berbintang yang besar, mengguncang bumi, dan bintang-bintang Zou Tian bergetar. Beberapa bintang tidak tahan dengan kekuatan seperti ini, mereka meledak di tempat dan berubah menjadi bubuk. Panggilan Di Ai Wei juga melepaskan guanya yang sempurna, di mana banyak sosok kupu-kupu muncul, mengepakkan sayap mereka, memicu badai yang menakutkan, merobek 13 Dunia di sekitarnya. Untungnya, level perang ini terjadi di luar Great Wilderness. Jika tidak, seluruh Great Desolation Realm akan musnah. Kaisar Rana Feng Tian yang tersisa hampir semuanya adalah kaisar tak tertandingi dan kaisar biasa. Ketika mereka melihat bahwa kaisar Bayu dan yang lainnya melihat bahwa kaisar Bayu dan yang lainnya sedang melawan Dai Yue, mereka juga ingin mengambil kesempatan untuk pamer, dan mereka semua mengambil tindakan membunuh. Semua kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari surga melangkah maju dan mengorbankan dunia mereka masing-masing. Lusinan dunia terselubung, dan semua kekuatan dunia mengalir ke satu arah, yang merupakan sosok berdarah di tengah. Biasanya, dunia kecil dan dunia besar yang dirilis oleh kaisar biasa dan kaisar tak tertandingi hampir tidak dapat mengancam bulan kupu-kupu. Tapi 13 kaisar puncak mengambil serangan frontal Dai Yue, dan lusinan kaisar dan orang kuat terus membunuh. Tidak peduli seberapa kuat Dai Yue, itu tidak bisa menghentikan pengepungan begitu banyak kaisar. Tak lama kemudian, dunia badainya kewalahan dan runtuh, badai pahit di dalamnya ditekan dan secara bertahap meredah. Pada saat ini, di langit yang jauh, lima perahuroh besar menerobos udara, sangat cepat. Kaisar Kingian sangat gembira ketika dia melihat beberapa sosok berdiri di atas lima perahuroh. Lima perahuroh adalah berhala, kaisar iblis, kaisar iblis ekor sembilan dan lain-lain yang telah melarikan diri dari Great Wilderness sebelumnya. Mereka mengendarai perahuroh dengan ratusan juta makhluk di Eastern Desolation, dan mereka tidak bisa lepas dari persepsi kaisar iblis lusuh, dan segera disusul. Apakah itu kaisar iblis idol atau kaisar iblis ekor sembilan, mereka hanyalah kaisar yang tiada taranya. Mereka menghadapi kaisar iblis lusuh, Dongfang Kisu dan kaisar puncak lainnya dan orang-orang kuat, dan tidak bisa melawan mereka. Setelah pertempuran singkat, mereka terluka parah, menghancurkan dunia, dan dilemparkan ke haluan perahuroh di akan. Setelah dunia kaisar dan yang kuat hancur, kekuatan tempur akan turun tajam, dan tidak ada batu sumber gas sumber, yang sangat sulit untuk diperbaiki. Hahaha. Kaisar Kingian tertawa dan berkata dengan keras, Kupu-kupu darah, tidak ada makhluk di Desolation Timur yang kamu lindungi yang dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Dai Yue juga melihat pemandangan di kejauhan, ekspresinya semakin dingin. Di belakangnya, sepasang sayap besar muncul samar-samar, dan bulan berdarah muncul di atasnya. Bab 3017. Dunia kaisar iblis-iblis, kaisar iblis berekor sembilan, del hancur dan memar di mana-mana. Mereka diinjak-injak oleh kaisar iblis lusuh dan yang lainnya, tidak mampu berjuang. Mereka melihat ke langit berbintang, Dai Yue, yang dikepung oleh puluhan kaisar, tidak bisa menahan kesuraman. Di antara perahu abadi, wajah miliaran makhluk di Desolasi Timur juga menunjukkan kengerian. Semua orang memikirkan kata-kata kejam yang diucapkan kaisar Kingian ketika dia pergi tahun itu, dan mereka semua samar-samar merasakan akhir seperti apa yang akan mereka hadapi. Dai Yue menyaksikan adegan ini dan tiba-tiba bersil panjang. Lolongan itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, menembus batu-batu emas dan retak, menembus lautan bintang yang tak terbatas, seolah-olah dapat mencapai pelataran atas dan melewati sembilan meterwards. Pada saat berikutnya, Butterfly Moon memanifestasikan dirinya. Di dunia di belakangnya, kupu-kupu besar berwarna darah juga muncul. Kupu-kupu darah ini hampir sama dengan berat aslinya. Di langit berbintang, dua bulan merah muncul dengan aneh. Hati-hati. Melihat adegan ini, kaisar Kingian buru-buru berteriak, ini adalah teknik terlarangnya. Apa yang ditakuti dari teknik terlarang? Kaisar Bayu mencibir dalam hatinya. Dia memiliki darah harimau putih dan juga tahu teknik terlarang. Saat ini, lusinan kaisar dan orang kuat telah mengambil tindakan. Dengan teknik terlarang kupu-kupu ini, badai apalagi yang bisa dipicu. Mendadak. Sayap kupu-kupu darah sedikit bergetar. Oh. Di langit penuh bintang, badai tak berujung dimulai, menyapu alun-alun, menghancurkan vitalitas, tak terbendung. Tidak ada yang bisa menggambarkan kengerian teknik terlarang ini. Teknik terlarang ini bahkan merobek sayap Daiyue menjadi luka, meneteskan darah. Darah ini, bergabung menjadi badai, berevolusi menjadi badai berdarah yang menyapu ribuan mil galaksi. Badai berdarah ini, di bawah pantulan bulan merah, tampak sangat indah. Jimat Prajurit Harimau Putih Wajah Kaisar Bayu berubah drastis, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan darah Harimau Putih, dia memadatkan dan melepaskan pesona Harimau. Pesona Harimau berwarna darah menyebar di langit berbintang, dan garis keturunan Harimau Putih yang tersebar dengan cepat berubah menjadi pasukan pembunuh, memegang pedang perang. Ini kental dari darah Harimau Putih, dan berisi cara membunuh klan Harimau Putih. Ribuan pasukan dan kuda bergegas ke depan, bahkan Kaisar Puncak tidak dapat menahannya, dalam sekejap mata, mereka akan ditelan dan dicabik-cabik. Kaisar dan orang-orang kuat lainnya, meskipun mereka tidak tahu teknik terlarang, saat ini juga mendesak jiwa untuk mendorong kekuatan satu dunia ke ekstrim. Badai bulan merah ini menyapu segala arah. Di mana cahaya bulan jatuh, tidak ada yang bisa terhindar, dan lusinan Kaisar ini menanggung beban. Meskipun ada 13 Kaisar Puncak seperti Kaisar Bayu, dan banyak Kaisar yang tak tertandingi dapat menanggung hampir semua kerusakan badai bulan merah, masih ada jejak badai berdarah yang mengambang. Ini adalah kekuatan angin Dauva, meresap. Engah, engah, engah. Itu hanya sinar badai berdarah yang bertiup di tubuh Kaisar biasa, dan mereka tidak bisa menahannya. Hampir seketika, dunia lima Kaisar biasa hancur, tubuh fisik ranah Kaisar terkoyak oleh badai berdarah, roh primordial mati, dan mereka mati di tempat. Di bawah pengepungan puluhan Kaisar dan pembangkit tenaga listrik, serangan balik kuat Daiyue masih membunuh lima Kaisar dan pembangkit tenaga listrik. Kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa di alam Fengtian semuanya panik di dalam hati mereka. Klik. Begitu ribuan kuda yang dipadatkan oleh darah macan putih datang, ada suara berderak, dan retakan muncul di tubuh para prajurit dan kuda ini. Di bawah badai bulan merah, teknik terlarang Kaisar Bayu tidak bisa dilawan. Tentu saja, kondisi Daiyue semakin memburuk. Dunia badainya berlumuran darah, dan itu runtuh. Sayap telah ternoda merah dengan darah. Mahal. Sebuah nyanyian naga bergema di langit. Kaisar Kingian melihat bahwa Kaisar Bayu dan yang lainnya tidak bisa melawan, jadi dia tidak lagi ragu-ragu, dan langsung berubah menjadi tubuhnya. Tubuh naga sepanjang seribu kaki melayang di atas langit berbintang, membuka mulut naga, memobilisasi roh primordial, Taoisme yang kental, dan memuntahkan nafas naga yang menakutkan ke arah di Ewe, melonjak seperti air pasang. Dalam nafas naga ini, masih ada nyala api Chian yang menyala. Api Chian semacam ini jelas berada di luar jangkauan kekuatan dunia, menyentuh keberadaan, Tao. Teknik terlarang kedua. Badai berdarah meredah secara bertahap. Dua teknik terlarang, ditambah 14 Kaisar Puncak, lusinan Kaisar tak tertandingi, Kaisar Biasa, dan pembangkit tenaga listrik bergabung untuk akhirnya menekan badai bulan merah bulan kupu-kupu. Uh! Ribuan mil jauhnya dari langit berbintang ini, terdengar desahan. Berakhir. Tanpa diduga, Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah ini telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendukungnya hingga saat ini. Dikepung oleh puluhan Kaisar dan kuat, tetapi juga membunuh lima orang. Di antara Kaisar 10 ribu makhluk, siapa yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka? Orang pertama di bawah Kaisar. Kasihan. Di langit berbintang, beberapa fluktuasi pemikiran ilahi melintas. Melihat ini, lelaki tua dengan mahkota besi dan lelaki tua gemuk dan kurus menggelengkan kepala dengan ekspresi rumit. Pengganggu diganggu sampai titik ini, itu benar-benar. Ayo kembali. Pria tua dengan mahkota besi menghela nafas. Akhir dari kupu-kupu darah itu akan berakhir. Mereka tidak berdaya dan tidak tahan untuk terus menonton. Di langit berbintang di arah lain, beberapa Kaisar dan orang kuat secara bertahap mundur dan menghilang. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Beberapa raja dan orang kuat khawatir bahwa tinggal di sini untuk menonton pertempuran pada akhirnya akan terbakar dan memicu permusuhan dari alam Feng Tian. Ini adalah kengerian alam Feng Tian. Jadi, apapun yang terjadi, jangan menjadi musuh Feng Tian Rilem. Kaisar iblis kupu-kupu darah ini terkejut dan cantik, dan kekuatan tempurnya luar biasa, tapi ada apa sekarang? Ini bukan jalan buntu. Beberapa orang tetap tinggal, ingin melihat akhir dari Great Wilderness. Di medan perang langit berbintang di luar Great Wilderness. Dai Yue muncul kembali, wajahnya pucat. Hanya jubah darah yang lebih gelap dan darahnya lebih berat. Dunia badai di belakang Dai Yue telah hancur dan runtuh. Dia tidak bisa lagi melawan. Kaisar King Yan merendahkan, melihat bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, dan melihat Dai Yue di tengah medan perang, jejak kebanggaan melintas di matanya, jejak kedinginan. Saya bilang. Kaisar King Yan perlahan berkata, aku akan membantai semua makhluk di Wilderness Timur, dan menggunakan darah ratusan juta makhluk dari Eastern Wilderness untuk memberi penghormatan kepada jiwa spika. Dan semua bencana adalah karenamu dan huangmu itu. Berbicara tentang ini, Kaisar King Yan tampaknya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, tidak, ada satu orang yang hilang. Di mana huangmu itu? Kaisar King Yan memandang Kaisar Iblis Lusu dan yang lainnya, dan bertanya dengan keras. Kaisar Iblis Lusu sedikit bingung, dan berkata, saya baru saja mengendusnya dengan hati-hati. Hanya lima ora yang lolos dari gurun besar, dan kita semua telah menangkapnya kembali. Mustahil. Kaisar King Yan menggelengkan kepalanya, memandang Dai Yue, dan berkata dengan dingin, kupu-kupu darah, di mana huangmu? Dai Yue tersenyum acuh-ta'acuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hehehe. Kaisar King Yan tiba-tiba tertawa, matanya penuh sarkasme, dan berkata, terakhir kali, bukankah kamu bergandengan tangan? Mengapa kamu sendirian hari ini? Seni bela diri liar itu sangat kuat. Dia membunuh Kaisar Iblis Pichaku dan menyebabkan bencana besar, tapi sekarang Yao Yao melarikan diri sendirian, hahahaha. Kamu akan mati, dia belum kembali, apakah kamu masih ingin melindunginya? Dai Yue tampak acuh-ta'acuh, dan tidak ada gelombang di hatinya. Omong kosong apa dengan jalan ini, bunuh dia. Kaisar Yan Luo di sebelahnya tampak sedikit tidak sabar dan mendesak. Siapa yang kamu tegur? Pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di langit berbintang. Bab 3018. Mendengar suara yang familiar ini, Dai Yue menoleh dan melihat. Tepat di sampingnya, langit berbintang runtuh tanpa suara, membentuk lubang hitam, dan sesosok muncul dari sana. Jubah ungu, rambut hitam, topeng perak. Dia kembali. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tersenyum. Siapa yang kamu tegur? Ketika rohnya datang ke benua Tianhuang, dia sepertinya mengatakan hal yang serupa. Penerobosan. Dai Yue bertanya. Metode kultifasi dewa seni bela diri itu istimewa, bahkan dia tidak dapat melihat tingkat ranah yang akurat. Dewa seni bela diri mengangguk. Tepatnya, dia hanya menerobos setengah. Ranah seni bela diri memang melangkah lebih jauh, melangkah kerana kekaisaran, dan membentuk sebuah dunia. Tapi Yuan Wu dong Tian sedikit lebih buruk. Bukan karena ada kemacetan, hanya saja waktunya terlalu tergesa-gesa dan tidak ada akumulasi curah hujan, dan dia telah merasakan krisis kelaparan yang hebat, jadi dia kembali dari stiks. Bahkan jika dia hanya menerobos setengah, itu berarti dia telah melangkah ke ranah kaisar dan menjadi kaisar yang nyata dan kuat. Aku kembali terlambat. Dewa seni bela diri melihat bahwa Butterfly Moon terluka, dan dunia hancur, dan dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jika bukan karena dia hanyut ke sungai di stiks, hanyut selama seratus tahun penuh, mungkin Dai Yue tidak akan diganggu begitu parah. Itu baru saja kembali. Dai Yue tersenyum, sentuhan kelembutan melintas di matanya, dan berkata, saya masih memiliki kekuatan, mari kita bersama. Faktanya, dunia Badai Butterfly Moon hancur, teknik terlarang menghilang, dan tidak ada banyak kekuatan tempur yang tersisa. Selain itu, dia baru saja bertarung dengan puluhan kaisar dan pria kuat, yang menghabiskan banyak uang, dan sekarang hanyalah akhir dari pertempuran. Di mata Dai Yue, bahkan jika Suzy mau kembali, itu akan sia-sia, dan itu pasti akan mati. Dalam hal ini, dia menemani Suzy mau sampai mati bersama, dan dia tidak menyesal dalam hidup ini. Ketika dia mengatakan ini, dia sudah fana. Melihat ketegasan di mata Dai Yue, dia sepertinya merasakan pikirannya, Dewa Senibela diri juga mengangguk sambil tersenyum, mengambil telapak tangan Dai Yue, dan berkata, kita bersama. Meskipun itu adalah kalimat yang sama, pikir mereka dalam hati, tetapi mereka berada dalam dua situasi yang sama sekali berbeda. Huang Wu, dia benar-benar berani kembali. Melihat sosok itu, kaisar iblis berekor sembilan yang lumpuh di haluan kapal Sian Zhu memiliki ekspresi yang rumit. Apakah pria ini benar-benar bodoh? Seratus kaisar dan kuat. Dia berani kembali. Meskipun dia telah memarahi Huang Wu karena pemalu dan melarikan diri sebelum pertempuran, ketika dia benar-benar melihat Huang Wu kembali, kejengkelan yang tak terkatakan melonjak di hatinya. Ini Huang Wu. Banyak kaisar Feng Tian mengerutkan kening diam-diam. Masuk akal bahwa langit berbintang ini baru saja hancur berkeping-keping, dan yang lain tidak dapat menggunakan ruang untuk mentransmisikan bagaimana Huang Wu ini datang secara langsung. Arab. Setelah Dewa Seni Bela Diri muncul, dia mengatakan ini kepada Dai Yue, benar-benar melihat hampir seratus kaisar hadir sebagai apa-apa, wajah kaisar King Yan suram, dan dia tidak tahan untuk waktu yang lama. Apakah kamu berani kembali? Bagus, bagus. Kaisar King Yan menganggup berulang kali, meskipun wajahnya tersenyum, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia adalah Huang Wu. Kaisar Bai Yu mengangkat alisnya sedikit, dan melihat tubuh Dewa Seni Bela Diri, dia tidak melihat ketenaran apapun, dan berkata, itu hanya semut manusia. Kaisar Yan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, mengangkat kepalanya, dan berkata, Huang Wu itu, kamu baru saja bertanya siapa yang aku tegur, kan? Aku memberitahumu sekarang, aku memarahi wanita jalang di sebelahmu, apa yang kamu inginkan? Membunuhmu. Sampai saat ini, Dewa Seni Bela Diri menoleh dan menatap Kaisar Yan Luo dan yang lainnya. Bunuh aku. Kaisar Yan Luo sepertinya mendengar hal yang paling tidak masuk akal di dunia ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia menunjuk ke Huang Wu tidak jauh dan berkata, kamu tahu siapa aku. Kamu adalah semut manusia dan ingin membunuhku. Kiksu di selatan di belakang Kaisar Yan Luo juga tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu siapa kamu. Dewa Seni Bela Diri berkata dengan ringan, saya hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. Mencolok. Sombong. Sebelum Kaisar Yan Luo bereaksi, beberapa Kaisar dari ranah Feng Tian langsung berdiri dan berteriak. Mereka mengikuti, dan meskipun mereka bergabung dengan Kaisar Bai Yu dan yang lainnya untuk melawan di Ewe, mereka tidak menunjukkan banyak kinerja. Mereka khawatir bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan layanan yang berjasa. Melihat seorang seniman Bela Diri liar berlari keluar, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan yang begitu baik, dan mereka sangat ingin mencoba satu per satu. Tiga Kaisar Feng Tian segera bergegas, dua Kaisar biasa dan satu Kaisar tak tertandingi. Tiga Kaisar dan yang kuat dibagi menjadi tiga kelompok, dan mereka tidak meremehkan musuh, menopang dunia mereka masing-masing dan menekan mereka. Dewa Seni Bela Diri bahkan tidak melihatnya, tetapi hanya berteriak. Gulungan. Ledakan. Teriakan nyaring ini terdengar di telinga ketiga Kaisar, seperti guntur dan meledak. Sosok tiga Kaisar berhenti, mata mereka melebar, ekspresi mereka kaku, dan hanya ada kepanikan yang tak ada habisnya di mata mereka. Klik. Dunia tiga Kaisar dan orang-orang kuat, ada retakan dan retakan di dunia, dan mereka langsung runtuh. Segera setelah itu, di bawah mata semua orang, tubuh ketiga Kaisar meledak dan berubah menjadi awan darah, bentuk dan roh mereka menghilang, dan tubuh mereka mati. Mendesis. Kaisar yang kuat di dalam dan di luar medan perang menarik nafas saat melihat pemandangan ini. Kaisar Kingian telah melihat metode dewa seni bela diri, tetapi barusan, dia masih merasa ngeri. Dengan suara santai, tiga Kaisar yang kuat tercengang sampai mati, salah satunya masih seorang Kaisar yang tiada taranya. Pecahnya kekuatan seperti itu agak menakutkan. Di alam Feng Tian, para Kaisar dan orang-orang kuat yang masih siap untuk bergerak, semua untuk sementara mengambil pikiran mereka. Kekuatan tempur Huang Wu ini mungkin setara dengan kupu-kupu darah itu. Jika tidak ada banyak Kaisar puncak dan orang kuat di depan, Kaisar biasa yang tersisa, Kaisar tak tertandingi tidak akan berani bertindak gegabuh. Perhatian dewa seni bela diri sama sekali tidak tertuju pada orang-orang itu. Matanya selalu tertuju pada Kaisar Yan Luo. Hah! Mendadak. Begitu dewa seni bela diri bergerak, dia sudah tiba di depan Kaisar Yan Luo dalam waktu singkat. Itu terlalu cepat. Dewa seni bela diri masih memegang tangan Dai Yue. Dengan satu orang, Anda bisa meledak dengan teknik tubuh yang begitu cepat. Selain itu, tidak ada yang berpikir bahwa dengan begitu banyak Kaisar dan pembangkit tenaga listrik menatapnya, dan lebih dari 30 Kaisar puncak dan pusat kekuatan hadir, Huang Wu ini akan berani langsung menyerang Kaisar Yan Luo. Kematian pengadilan. Kaisar Yan Luo bereaksi sangat cepat. Dengan teriakan melengking, darah melonjak, dan di belakangnya, Suzaku, yang telah bermandikan lahar panas, bangkit dalam sekejap, berteriak dari langit, memancarkan panas-panas, dan membagi segalanya. Dewa seni bela diri tampak tenang, datang ke depan, tidak peduli apa yang digunakan Kaisar Yan Luo, melambaikan tangannya adalah pukulan. Pukulan sederhana dan polos. Metode tinju biasa lurus ke depan. Tetapi ketika pukulan ini keluar, itu langsung menarik perhatian semua orang, dan langit berbintang di langit runtuh, dan momentum yang tak tertahankan dan akan turun untuk menekan semuanya. Visi burung Vermilion di belakang Kaisar Yan Luo, kicau panjang di mulutnya, berubah menjadi tangisan sedih. Ledakan. Suara keras meletus di langit berbintang. Suzaku besar hancur berkeping-keping oleh dewa seni bela diri. Kaisar Yan Luo terbang dengan wajah tanpa darah, darah muntah di mulutnya, pecahan baju besi di tubuhnya bercampur darah, dan dia terus-menerus tumpah, sangat malu. Bab 3019. Wajah Kaisar Yan Luo pucat, ketakutan dan marah. Jika dia tidak mengenakan baju besi yang berharga, dia akan menahan setengah dari kerusakan, tetapi dengan pukulan ini, dia akan mati. Semua Kaisar dan orang kuat melihat pemandangan ini, dan mereka mengubah warna mereka dengan gempar. Kekuatan apa ini? Kaisar Yan Luo adalah Kaisar Puncak, dan dengan garis keturunan Suzaku, dia dipukul setengah mati oleh pukulan Huang Wu ini. Hanya saja setelah lebih dari 200 tahun, kekuatan tempur anak ini telah mencapai level ini. Kaisar King Yan tampak serius, dan matanya menjadi lebih membunuh. Terakhir kali, pedang liar ini membunuh Kaisar Iblis Spika, dan bahkan menghabiskan banyak uang. Tapi sekarang, hanya pukulan, ada kekuatan yang begitu dahsyat. Dewa Seni Beladiri melukai Kaisar Yan Luo dengan pukulan, memenangkan kekuasaan tanpa memaafkan, dan melangkah maju, dengan momentum membajak langit, mengejar sosok terbang Kaisar Yan Luo, merendahkan, dengan momentum luar biasa, dan menginjaknya dengan satu kaki. Ledakan. Kaki ini melangkah keluar, sebelum menyentuh tubuh Kaisar Yan Luo, langit berbintang di sekitarnya telah hancur dan runtuh. Dewa Seni Beladiri benar-benar menginjak Kaisar Yan Luo sampai mati. Dai Yue mengikuti Dewa Seni Beladiri dan melihatnya melangkah keluar dari dua parit di langit berbintang, dan dia tidak bisa tidak mengingat beberapa masa lalu, sedikit kesurupan. Kaisar Yan Luo tampak ngeri. Apa yang ingin dilakukan aramu? Itu akan membunuhnya dengan satu pukulan dan tendangan. Dia baru saja dipukuli oleh Dewa Seni Beladiri dan anomali garis keturunan runtuh, darahnya hilang, dan roh primordial terkejut, dan sulit untuk menyingkat taoisme untuk sementara waktu. Wow! Pada saat ini, air pasang melonjak, dan galaksi haoi-hau berguling, bersinar dengan cemerlang, dan langsung menelan tubuh Kaisar Yan Luo. Pada saat yang sama, di permukaan sungai, binatang suci besar muncul, seperti kura-kura dan ular, dengan cahaya ilahi gelap keluar dari matanya, dengan baju besi tebal di punggungnya, melindungi Kaisar Yan Luo di bawah tubuhnya. Namun, Kaisar Suanshen mewujudkan ontologi Suan Wu dan tiba tepat waktu. Ledakan. Dewa Seni Beladiri menginjak kulit kura-kura Kaisar Suanshen, dan ada suara teredam. Cangkang kura-kura yang tebal dan kuno ini dapat menahan hampir semua kerusakan, dan ini adalah metode pertahanan paling kuat dari klan Suan Wu. Rao begitu, sosok Kaisar Iblis Suanshen tiba-tiba tenggelam, dadanya tercekik, dan matanya hitam. Kekuatan dari kaki ini sangat kuat sehingga bahkan cangkang kura-kura di punggungnya tidak dapat sepenuhnya diselesaikan. Pada waktu bersamaan, Kaisar King Yan dan Kaisar Bayu masing-masing mengubah diri mereka menjadi serangan sengit terhadap Dewa Seni Beladiri, ekor naga dan cakar harimau mengikuti satu demi satu. Dewa Seni Beladiri tidak menghindar atau menghindar, memegang Dai Yue di satu tangan, mengepalkan tangan di tangan lainnya, dan meninju dua kali berturut-turut. Ledakan Dengan pukulan di ekor naga, tubuh naga sepanjang seribu kaki itu terguncang, dan sisik naga biru yang tak terhitung jumlahnya jatuh, meneteskan darah. Ledakan Pukulan kedua adalah pada cakar harimau putih. Kaisar Bayu berteriak, telapak kaki harimau ini dipukuli sampai berdarah oleh Dewa Seni Beladiri, dan seluruh lengan harimau putih kehilangan kesadaran. Dengan satu tangan, Dewa Seni Beladiri, dengan satu tangan, tiga pukulan dan satu tendangan, mengusir empat kaisar puncak yang berada dalam darah binatang suci, dan dia tak terkalahkan. Melihat pemandangan ini, mata indah Dai Yue bersinar dengan sentuhan kemegahan, dan harapan menyala kembali di hatinya. Dia berusaha keras, mencoba melepaskan diri dari telapak Dewa Seni Beladiri. Namun, Dewa Seni Beladiri tampaknya memahami niatnya, dan malah memegangnya lebih erat. Melakukan apa? Selama perang, Dewa Seni Beladiri tidak memanfaatkan momentum untuk mengejarnya, tetapi menoleh dan bertanya, senyum terpancar di kedalaman matanya. Kamu bawa aku di sisimu, kamu tidak bisa menggunakannya. Dai Yue sedikit mengernyit, menatapnya dengan marah, jejak kesalahan di matanya, jejak ketidakberdayaan. Hahaha. Dewa Seni Beladiri tiba-tiba tertawa dan memandang semua kaisar, berkata, saya punya satu tangan untuk berurusan dengan mereka. Semua kaisar dan orang kuat menjadi marah ketika mereka mendengarnya, dan mereka sangat marah. Huang Wu ini berada di tengah perang, dan itu tidak lebih dari menyeret dan menarik dengan Butterfly Moon. Hari ini, dia masih mengucapkan kata-kata liar, mengabaikan semua kaisar dan orang-orang kuat yang hadir. Ini benar-benar arogan dan sombong. Kamu. Dai Yue ingin berbicara tetapi berhenti, masih dengan sentuhan kekhawatiran di matanya. Dia tahu situasinya. Meskipun dia masih memiliki beberapa kekuatan, kekuatan tempurnya sangat berkurang, dan dia tidak bisa membantu Dewa Seni Beladiri sama sekali. Di sisi yang berlawanan, masih ada hampir 100 kaisar dan pusat kekuatan, di antaranya ada lebih dari 30 kaisar puncak. Di antara kaisar puncak ini, mungkin ada beberapa yang mengetahui teknik terlarang, dan mungkin ada punggung kuat lainnya. Dai Yue khawatir dia akan menjadi hambatan bagi Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri tampaknya melihat kekhawatiran di hati Dai Yue, dan berkata sambil tersenyum, kami baru saja mengatakan bahwa kami bersama, mengapa kami harus kembali sekarang. Dai Yue menghela nafas dalam hatinya dan berhenti berjuang. Apa yang baru saja dia pikirkan dalam benaknya adalah bahwa keduanya mati bersama. Tapi sekarang, melihat arti dari Dewa Seni Beladiri, sepertinya aku ingin membawanya untuk membunuh orang. Dewa Seni Beladiri bersikeras membawa DIY bersamanya, tentu saja, tidak memikirkan angin, bunga dan bulan, kencing, aku dan aku. Dia belum begitu konyol. Hanya saja Dai Yue terluka parah, dan ada hampir 100 raja dan orang kuat di sekelilingnya yang menatapnya. Jika Dai Yue dilempar ke samping, jika dia tidak mengamatinya, Dai Yue mungkin memiliki kekhawatiran hidup. Hanya dengan membawa Dai Yue bersamanya, dia bisa terlindungi dengan baik. Kematian sudah dekat, dan kamu masih mengomel tentangnya, bunuh aku. Kaisar King Yan berteriak dan mengangkat tangannya. Ledakan. 28 bintang adalah kaisar, dan lusinan kaisar dan orang kuat dari alam surga mengambil tindakan pada saat yang sama. Senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya telah menembus udara. Kaisar King Yan, Kaisar Bayu, Kaisar Suanshen dan Kaisar Yan Luo menyerang lagi. Keempatnya penuh dengan aura pembunuh, tetapi mereka masih belum melepaskan dunia yang sempurna. Dalam kognisi mereka, mereka memiliki darah binatang suci, dan ras manusia yang rendah hati di depan mereka sama sekali tidak mungkin untuk bersaing dengan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Masih satu musuh empat. Kaisar King Yan, Kaisar Bayu, dan Kaisar Suanshen semuanya memanifestasikan tubuh binatang suci, dan dengan anomali darah King Long, Baihu, dan Xuan Wu, momentumnya telah mencapai puncaknya. Agak aneh bahwa Kaisar Yan Luo tidak berubah menjadi bentuk burung vermilion meskipun dia memiliki darah burung vermilion. Selanjutnya, langit dan bumi adalah tungku, nasib baik adalah pekerjaan, yin dan yang adalah arang, dan semuanya adalah tembaga. Dewa seni bela diri itu meneriakan. Ledakan. Di sekelilingnya, tungku besar tiba-tiba muncul, yang hampir menembus dunia dan menampung ribuan mil galaksi. Nyala api mengamuk di dalam, dan nyala api membumbung tinggi. Anomali darah, tungku surga dan bumi. Lonceng Jingle. Banyak senjata ajaib turun, dan mereka tidak bisa menyentuh tubuh dewa seni bela diri, mereka hanya mengenai tungku surga dan bumi, dan mereka jatuh. Beberapa senjata kekaisaran Kaisar biasa mengenai tungku surga dan bumi, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambilnya kembali, seluruh tubuh menjadi merah, dan setelah beberapa nafas, itu berubah menjadi besi cair. Hanya dengan mengandalkan tungku surga dan bumi, Dewa Marsial Dao telah mengisolasi 28 bintang dan lusinan Kaisar dan orang kuat di surga. Tentu saja, tungku surga dan bumi tidak akan bertahan lama. Sepuluh nafas paling banyak. Untuk dewa seni bela diri, sepuluh nafas sudah cukup. Ketika Kaisar King Yan, Kaisar Bayu, Kaisar Suanshen dan Kaisar Yan Luo mendekati bagian depan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada penolong di sekitar mereka. Semua orang terputus oleh tungku api merah yang menembus dunia. Baru saja, api tak berujung di depan tiba-tiba meledak dengan dua cahaya ilahi. Tembakan Master Budo Bab 3020 Pada saat ini, itu adalah saat ketika King Yan dijun dan mereka berempat panik, dan momentum mereka berubah dari kemakmuran menjadi menurun. Bagaimana mungkin kesempatan ini dilewatkan dengan bakat bertarung dari dewa seni bela diri? Panggilan Dewa seni bela diri mengambil nafas dalam-dalam, aliran darah di tubuhnya, memacu tungkus surga dan bumi, melangkah maju, dan dalam sekejap, mengangkat tangannya dan meninju empat kali. Ledakan Empat pukulan bertabrakan dengan serangan empat orang Kaisar King Yan, dan hampir hanya mengeluarkan suara, memekatkan telinga. Langit berbintang bergetar. Pada saat ini, tampaknya waktu dan ruang masih ada. Setelah jeda singkat, keempat sosok itu terbang terbalik, menabrak dinding tungku-tungku surga dan bumi, dan jatuh lagi. Apa? Kempatnya berteriak. Dinding tungku pada hari itu telah terbakar menjadi merah berkilau, dan bahkan artefak kekaisaran biasa bisa meleleh. Empat tubuh daging dan darah dengan darah binatang suci menghantamnya, meskipun mereka tidak terbakar menjadi abu, mereka juga mengepul oleh asap panas, dan mereka hangus dan malu. Keempat orang itu memuntahkan darah, tetapi tidak berani tinggal, mereka dengan cepat bangkit dan melihat sosok menakutkan yang terus-menerus mendekat dalam nyala api, ekspresi mereka terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan bantuan Dewa Seni Beladiri, mereka akan melepaskan diri dari kelompok pertempuran dan bersatu dengan kaisar dan pusat kekuatan lain untuk bergerak. Tanpa diduga, tungku surga dan bumi ini mengisolasi mereka berempat dari kaisar dan orang-orang kuat di luar. Kaisar dan orang-orang kuat di luar tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu, dan mereka bahkan tidak ingin melarikan diri. Kaisar King Yan saling melirik dan dengan cepat menjadi tenang. Terlepas dari mereka, atau 28 bintang di luar, bagaimanapun, ada kartu hold dan backhand lainnya. Membunuh. Empat kaisar King Yan bergabung lagi, berteriak, dan mengorbankan takdir mereka sendiri. Saya harus mengatakan bahwa keempatnya memiliki darah binatang suci, dengan darah dan vitalitas yang kuat. Dipukul oleh Dewa Seni Beladiri bahkan meledakkan dua pukulan, tanpa melukai akarnya, dan masih memiliki efektivitas tempur yang baik. Mahal. Hah. Mengaum. Wow. Kaisar King Yan membuka mulut naganya dan meludahkan batang cian panjang, terbungkus sisik naga di sekujur tubuhnya, dan kepalanya tajam dan tajam, seolah-olah dia bisa menembus segalanya. Kaisar Yan Luo melambaikan tangannya, menawarkan kipas bulu merah, disertai dengan nyanyian burung merah terang. Kaisar Bai Yu membuka mulutnya, menyemburkan cahaya putih, tapi itu adalah pisau tulang yang dilemparkan dari tulang putih, diisi dengan roh jahat, niat membunuh ke langit. Kaisar Suanshen mengorbankan baju besi yang berat dan gelap, dengan paku di bagian belakang baju besi, yang dapat diserang dan dipertahankan. Panjang, pisau tulang, kipas bulu, kulit kura-kura. Empat prajurit besar datang di udara, disertai dengan auman naga dan phoenix, auman harimau dan hantu, momentumnya menakutkan. Tetapi pada saat yang sama ketika empat dewa besar turun, dewa seni bela diri juga mendengar raungan yang sama dari empat binatang suci, bergema di langit berbintang. Saya melihat alis dewa seni bela diri berkelap-kelip, dan sosok fangding perunggu kuno meledak dari langit dan turun. Di dinding tripot persegi, cahaya ilahi berkedip, menyilaukan. Empat jiwa suci azure dragon, Suzaku, macan putih, dan suanwu bangun pada saat yang sama, berubah menjadi tubuh besar, seperti manusia hidup, dan mengaum ke langit. Datang saja! Dewa seni bela diri mendengus dingin. Dia akan menggunakan darah dari empat binatang suci kaisar kingyan untuk membentuk kembali penjaga penjara. Tripot penjara pada awalnya adalah senjata ajaib kaisar. Namun, setelah dipatahkan, keempat jiwa suci tertidur satu demi satu, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Meskipun telah diperbaiki sekarang dan telah ditempa di ranah dewa seni bela diri sepanjang tahun, itu masih tidak dapat mengembalikan puncaknya tanpa beberapa peluang kunci. Kesempatan ini adalah darah dari empat binatang suci. Di tiga ribu alam, baik alam naga maupun alam pohon phoenix tidak memiliki darah binatang suci. Hanya surga yang ada. Dewa seni bela diri hampir yakin bahwa kaisar wujian yang melemparkan tripot penjara ini saat itu pasti telah membunuh klan darah binatang suci surgawi. Namun, ada legenda dan banyak tanda bahwa kaisar wujian pernah memiliki hubungan buruk dengan dunia neraka dan menindas penguasan raka. Dia tidak bisa mengetahui seluk-beluk ini. Begitu naga, pisau tulang, kipas bulu, dan kulit kura-kura turun, mereka ditekan oleh kuali yang dipenjara, dan kemudian menelan semuanya dalam satu gigitan dan memasuki kuali. Ditungku surga dan bumi, nyala api membubung, dan mereka mulai melemparkan dan membentuk kembali penjaga penjara. Dewa seni bela diri melangkah maju lagi, dengan bantuan kekuatan besar tungku surga dan bumi, dengan satu musuh empat, empat kaisar kinyan dikalahkan dan mundur berturut-turut, muntah darah. Terlepas dari garis keturunan susaku Anda, garis keturunan binatang suci, ditungku surga dan bumi, di bawah kehendak seni bela diri, Anda akan menundukkan kepala. Dan darah binatang suci ini, berubah menjadi untayan benang sutra, perlahan-lahan dituangkan ke dalam pot penjara. Aura penjaga penjara terus meningkat. Keempat kinyan dijun melihat mata mereka retak, dan hati mereka sangat marah. Seni bela diri liar ini tidak hanya melukai mereka, tetapi sekarang juga menggunakan garis keturunan mereka untuk memperbaiki dan membentuk kembali penjaga penjara. Baik. Kaisar Yan Luo melihat jailbreaker muncul, ekspresinya bergerak, seolah memikirkan sesuatu, kebencian yang mendalam dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tripod itu adalah senjata keledai botak itu. Kaisar Yan Luo berkata dengan suara dingin, menatap dewasa ni bela diri dengan fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Hati-hati, itu teknik terlarang. Dai Yue memperhatikan sesuatu dan dengan cepat mengingatkannya. Apa? Kaisar Yan Luo merentangkan tangannya, mengangkat kepalanya dan berteriak, suaranya sangat keras, menembus batu retak emas. Darah di tubuhnya terus mengembun. Tiba-tiba, di tubuhnya, seekor kutilang kecil berwarna merah menyala seukuran kaki keluar. Burung kecil berwarna merah api memancarkan aura yang sangat menakutkan. Setelah burung kecil ini muncul, bahkan tungku surga dan bumi terguncang, dan nyala api asli ditekan. Ini adalah teknik terlarang yang menyentuh kekuatan, Tau. Dewa seni bela diri bergumam pelan. Hanya teknik terlarang, masih tidak bisa mengguncang tungku surga dan bumi. Pada waktu bersamaan, Kaisar Qingyan, Kaisar Bayu, Kaisar Xuanshen dan Kaisar Yan Luo telah merilis dunia yang sempurna, melahirkan kekuatan yang sangat kejam, hampir menghancurkan tungku surga dan bumi. Di luar tungku surga dan bumi. 28 bintang, Kaisar, dan semua Kaisar dan pusat kekuatan Fengtian Rilem, semuanya menopang dunia, terus-menerus menyerang tungku surga dan bumi. Tungku langit dan bumi bergoyang terus-menerus, dan nyala api berkedip, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Ledakan. Tungku surga dan bumi runtuh dan hancur. Keempat Kaisar Qingyan akhirnya keluar dari masalah mereka dan berdiri dengan 28 bintang dan Kaisar di surga. Dewa seni bela diri itu tampak seperti biasa dan matanya tenang. Sangat disayangkan bahwa Yuan Wu Dongtiannya tidak melangkah ke ranah Kaisar. Yuan Wu Dongtian adalah tubuh Taonya. Begitu Yuan Wu Dongtian melangkah ke ranah Kaisar, pengalaman daunnya akan berkembang pesat dan naik ke level lain lagi. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak menggunakan dunia Yuan Wu, tetapi dengan kekuatan daging dan darahnya, adalah mungkin untuk menghancurkan dunia penyempurnaan dari kelompok Kaisar Puncak ini. Adapun saat ini, dia hanya bisa melepaskan dunia yang telah dikembangkan oleh bidang seni bela diri. Alam semesta bela diri. Membunuh. Kaisar Qingyan dan yang lainnya tidak berencana untuk memberi dewa seni bela diri sedikitpun kesempatan untuk bernafas, jadi mereka meraung lagi dan memimpin semua Kaisar dan orang kuat untuk bergegas maju. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.